Yan Antono juga udah ngeliat warna vokal aku. Dan album Biarawati itu edar dan itu dikatakan waktu itu like a dynamite gitu. Empat tahun itu lagu itu jadi tanggal lagu-lagu. Ya boleh dikatakan meledak. Gue down banget, mami aku baru meninggal. Terus gue pegangan gue apa nih, langsung aku ke kedutaan. Entah mungkin bisa. Terus aku ke travel biru, pesan tiket, aku berangkat dengan baju di badan. Aku cuma Tuhan, tolongin aku Tuhan, Tuhan tolongin. Tuhan jangan tinggalkan aku. Jadi aku ke airpon dengan tiket, dengan baju di badan. Aku berangkat ke Amerika. Gue gak bisa pasang Inggris, gue gak tau mau tinggal di mana. Ya oke deh, dua bulan aku harus keluar kamar. Begitu keluar kamar aku, wah risih banget. Dingin, aku ambil koran. Ah nonton konser, ah gitu. Halo, balik lagi bareng saya Sindu Alpito di program pengarsipan sejarah musik Indonesia, Sindu Skub. Kali ini saya telah bersama Lady Rocker pertama Indonesia, yaitu Tante Sylvia Sarja. Halo Tante. Halo. Sehat ya Tante? Puji Tuhan sehat. Oke syukur. Ini udah lebih dari 50 tahun ya Tante berkarir di industri musik ya. Ah ya, 53-an lah gitu. Dari awal? Dari SD ya. Oke, dari tahun 60-an mungkin ya, 60-70-an ya. Jadi Tante Sylvia ini belum lama dibuatkan sebuah film dokumenter berjudul Sylvia Sarja, Lady Rocker pertama Indonesia. Nah ini kedatangannya ke Jakarta dalam rangka salah satunya promo dari atau screening dari film dokumenter tersebut. Nah ini kesempatan yang baik sekali, saya bisa ngobrol dengan Tante karena selama ini baca, nonton di video, gitu-gitu ya akhirnya. Sekarang lihat penampakannya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, Tante kan akrab disapa Jipi, sementara namanya Sylvia Sarja itu awal mulanya gimana sih Tante? Sylvia Sarja, ya jadi epi, epi, epi gitu deh. Terus mami aku selalu deh ya mami ya. Kayaknya bikin nama yang gak umum deh, Jipi. Jipi itu pasti gak ada orang jarang pake nama Jipi itu. Jadi kita dari kecil dipanggilnya Jipi. Tapi gak ada artinya atau apa hanya panggilan? Enggak, gak ada artinya. Ya lucu aja, menurut mami itu beda gitu ya. J-I-P-I gitu. Oke, jadi menarik juga ya karena kadang di album tulisannya Sylvia Sarja tapi orang-orang manggilnya tetep Jipi ya sampai sekarang ya. Lebih simpel manggil nickname gitu ya. Karena kalau udah ketahuan, kalau dia panggil mbak Sarja atau Sylvia, ya boleh dikatakan gak terlalu deket. Tapi kalau udah, hai Jipi, itu udah pasti temen lama sih. Jadi perjalanan mbak Sylvia ini menarik ya karena mbak Sylvia lahir di Belanda, kemudian pindah ke Malang tahun... Tahun 62, kita dari Holland move ke kota Malang langsung. Oke, dan dari... Jakarta dulu di Jatinegara, beberapa bulan nungguin barang masuk dari kapalnya turun. Baru kargonya ya bareng-bareng. Baru kita pindah ke Malang. Karena di Malang juga ada nenek aku, ada keluarga dari mami semua di kota Malang. Ini menariknya adalah, Tante Sylvia ini lahir dari keluarga tentara gitu. Kenil. Kenil gitu, ayah Tante Sylvia. Dan kemudian tiba-tiba banting setir ke dunia seni. Ini kan biasanya gak umum di Indonesia terutama ya Tante ya. Ini mungkin bisa ceritakan, dulu tuh sosok ayah seperti apa sampai akhirnya Tante mengambil jalan yang cukup ekstrim gitu pada masa itu. Terima kasih. Jadi bapak aku tuh ya tentara ya biasa aja gitu. Suka musik ya iya. Cuman yang lebih menonjol sebenarnya mami. Mami dia itu bisa menyanyi, bisa main gitar. Oke. Bisa menyanyi. Sukanya lagu keroncong lah. Zaman dulu ya sebelum kenal papi tuh mami suka nyanyian keroncong dari kampung ke kampung. Karena mami ku juga asalnya dari kampung di Gunung Kawi gitu. Terus kok mami bisa main gitar. Mungkin gitar yang zaman dulu tuh mungkin yang gitar segini. Tapi mami ku oke aja gitu. Akhirnya ketemulah jodoh dengan papi aku. Dan menikah dan dibawa boyong ke Netherlands. Oke. Terus lahirlah aku sampai ke bawah adik-adikku. Selama di Netherlands mami aku tuh memang kan keluarga suka musik ya. Jadi kayak ngedengerin musik-musik jaman dulu. Yardbird, Aerosmith, The Dwarfs, Led Zeppelin. Yang gitu-gitu jaman-jaman dulu Eli gitu-gitu. Mami udah tau ada beberapa yang dia nonton di backstage kayak nonton Elvis. Di Belanda ya? Ya gak tau deh. Dia mau nonton dia mau pergi kemana gitu. Pokoknya mami sering nonton di backstage. Dia juga ikut komunitas main bridge. Terus komunitas dansa-dansa. Komunitas titi race. Itu jaman dulu ada istilah mami bilang titi race itu. Sirkuit yang miring gitu tuh mami ikut. Sepeda atau sirkuit? Motor. Motor? Ya gitu. Jadi terbiasa dirumah denger lagu-lagu yang keras dan lagu-lagu blues gitu ya. Jenis Joplin ya. Ah Jenis Joplin. Terus suatu hari aku tertarik gitu ya. Aku kok pegang-pegang plat gitu ya. Piringan hitam ya. Pegang apa-pegang. Ah jangan itu kurang bagus. Kalau kamu mau belajar menyanyi. Ini nih Jenis Joplin. Belajarlah teknik dia menyanyi dari mana. Ya caranya bagaimana. Terus gimana mami? Ya denger dulu. Akhirnya ya seru juga nih. Akhirnya mulai cari tau nih Jenis Joplin siapa. Kuliah dimana. Matinya karena apa. Pergaulannya seperti apa gitu. Mami aku cuman bilang gini. Nan. Kalau kamu mau tau Jenis Joplin ya musiknya aja. Jangan. Cara lifestyle dia. Ya gitu deh. Akhirnya terus-terus. Dan pada suatu hari aku udah masuk ikut band gitu ya. Ikut band gitu. Tapi pemilihan lagunya tuh. Karena bandnya itu untuk band pengantin. Acara-acara indoors. Ulang tahun gitu. Jadi pemilihan aku tuh slow rock. Oke. Dan suatu hari ketika itu ada tawaran untuk main di lapangan. Lapangan terbuka. Wah ini ini gimana? Cari lagu yang. Kalau anak sekarang bilang tuh. Cari lagu yang sedikit heboh gitu deh. Akhirnya terus pilih lebih Aerosmith yang apa ya waktu itu. Ada deh. Lupa juga. Terus lah bawain Jerry Joplin. Crowdnya penonton tuh kok dapet deh gue. Langsung begitu. Sylvia Sarjo gitu ya. Adrenalin gue dari sini naik. Wah ini nih. This is it. Dapet lah gue. Jadi dari situ ketertarikan aku untuk. Mendalami musik rock udah mulai dari. Panggung daytime itu. Dan peran ibu sangat besar ya tadi ya. Memperkenalkan musik itu ya. Sangat. Ayah sendiri waktu itu gimana? Gimana? Tapi mengizinkan? Atau sempet ada kayak. Wah dulu lah yang bener gitu. Awal-awal tuh aku. Sebelum. Ikut-ikut band tuh. Memang ada. Aku tuh ikut. Sondag school ya. Sekolah minggu. Sekolah minggu jadi nyanyi di gereja. Ikut-ikut lagu-lagu gitu. Suatu hari mami bilang. Ngapain sih nyanyi-nyanyi lagu dunia gitu kan. Gak bagus lah non gitu. Tapi aku suka. Ya kalau suka kamu. Fokus. Kamu mau pilih yang nyanyi di gereja. Yalah dua-duanya mi aku gitu. Sempet perang batin juga. Tentang pemilihan genre musik. Oke. Dan aku hidup di zaman itu-itu di generasi flower generation. Yang sex, drugs, and rock and roll. Jadi ini bertentangan banget karena punya anak gadis. Yang mau terjun ke dunia yang musik yang dominasinya itu anak laki-laki. Dan ada titik dimana itu perempuan kok tabu ya. Ya ngerti ya. Tabu karena itu dominasinya anak laki-laki. Tapi aku dengan penampilanku yang sedikit beda gitu. Yang kata Mas Hengki. Bajunya rada seronok. Untung gak ada. Gitu ya. Kalau enggak kan aku udah disuruh turun panggung. Tapi puji Tuhan waktu itu sih enggak ya. Karena memang secara global belum terlalu orang membawakan original. Jadi masih membawakan lagu-lagu barat gitu. Cover. Bahkan lagu-lagu daerah ya. Jaman itu banyak juga dibawain festival-festival. Foxong. Foxong. Lagu daerah dan lagu-lagu barat. Terutama yang untuk band. Nah itu tantangannya itu berat banget. Satu lagi ya. Yang bikin aku itu merasa. Ah ini aku. Nol banget. Nol banget itu jatuh mental aku. Karena gini. Ini SMA nih. Hari Senin ujian. Hari Sabtu aku harus show di Bandung. Hari Minggu kan pulang. Nyampe Malang kan udah subuh. Nah. Aku bilang mami. Aku udah. Tanpa sepengetahuan mami. Aku udah terima kontrak loh. Sekian ratus. Dari panitia untuk show di UNPAT. Ratus ribu apa? Waktu itu. Berapa ya? Dua ratus. Dua ratus ribu apa ya? Itu gede banget pasti. Kuitansi. Itu aku udah terima. Terimanya seratus dulu. Nanti seratusnya begitu. Satu jam sebelum. Tampil. Kan mami bilang. Satu jam sebelum tampil. Nggak boleh setelahnya. Ya kamu berangkat aja sendiri. Kata mami gitu. Duh. Kok mami gini ya? I told you. Kamu pilih sekolah. Atau pilih menyanyi. Dua-duanya mimpin. Nih. Nggak bisa. Kamu berangkat sendiri. Aku. Aku nggak mau argue sama mami ya. Takut nanti berantem. Atau. Aku lebih dimarahin lagi. Aku diun masuk kamar aku berdoa. Tuhan. Aku mau ke Bandung. Karena udah terima. Aduh gitu orang nih. Aku gitu. Terus aku. Abis berdoa di kamar. Aku keluar lagi. Aku bilang mami. Kalau mami nggak mau pergi. Antara aku. Tolong kasih izin aku pergi ke Bandung. Karena aku ingin ikut ujian juga. Aku ingin menyanyi juga. Silahkan. Terima kasih mami. Thank you well. Masuk kamar gue. Udah selesai packing dong. Udah selesai packing. Terus. Besokannya tuh kan mau naik kereta api nih. Ke Bandung. Aku pamitan. Mami. Minta izin ya. Aku cium mami. Mami cuman diem aja. Nggak ada reaksi apa-apa. Biasanya kan dipeluk gini. Ini mami udah nggak bereaksi apa-apa. Midah. Tuhan. Tuhan Yesus tolongin aku ya. Aku move gitu. Mau jalan pergi. Belum sampai pintu depan. Mami langsung ikut dari. Aku langsung. Terima kasih Tuhan. Mami antar aku. Dan show-nya waktu itu di Unpad. Di acara. Apresiasi musik Unpad deh. Kalau nggak salah. Tahun. 76 apa? 77 ya. Sekitar 7 segitu deh. Sebelum 80. Malah aku belum di industri kok. Akhirnya bisa sampai show. Aku masih ingat aku nyanyiin lagu The Geek in the Sky. Pink Floyd. Pink Floyd. Yang cuman di retrak doang tuh. Jerry Joplin. Aerosmith. Ya beberapa lagu. Dan masuk Malang lagi. Subuh. Kamu tau nggak? Ini kan biasa disasak-sasak nih rambut. Ini kan cuman ditarik ke belakang aja begitu. Terus aku yang lupa itu ngilangin ku teks. Tau nggak? Langsung ini memang bekas nih. Sampai sekarang memang bekas. Diketokin sama guru. Pak. Ujian dari pertama. Pak. Oh. Ujiannya ruangannya dimana nih? Ruangannya beda. Lari ke atas. Aku terima itu langsung. Udah telat 5 menit. Aku tapi masih boleh masuk. Aku langsung tutup lagi itu. Ini ujian. Aku titip tutup dulu. Aku berdoa. Tuhan apapun yang terjadi. Aku mesti isi ini. Walaupun waktunya nggak cukup. Langsung. Haleluya. Amin. Ini kan kebalik nih. Gue balik ya. Ya gue isi aja yang belakang dulu. Sampai ke depan. Udah. Kok jamnya masih-masih lama nih. Aku langsung. Kenapa? Sylvia. Kamu dari tadi bikin masalah. Sudah selesai bu. Coba disini. Udah nih. Selesai gue. Eh udah keluar. Dan lulus akhirnya? Puji Tuhan. Akhirnya aku lulus. Walaupun nilainya tidak. Tidak. Tidak maksimal. Tetapi bukan di bawah. Tengah-tengah nilai aku. Jadi aku bersyukur. Ini SMA ya berarti ya? SMA. Nah abis itu. Setelah studi kuliah? Atau fokus di musik? Nah itu yang bikin sedih. Karena itu juga pertarungan. Bahwa aku sebenarnya ingin sekolah tinggi. Aku ingin kuliah. Tapi orangtuaku gak punya biaya. Jadi waktu itu orang-orang kenil. Itu gak bisa segampang cari kerja seperti orang-orang biasa. Jadi bukan dipersulit sama pemberitaan sih. Ada stigma ya label mereka. Gak tau ya. Orang tua aku gak bisa bekerja aja. Akhirnya dengan modal yang mami aku punya. Sempet bikin perusahaan cat. Cat. Cat tembok gitu. Sempet mami aku jual beli rumah. Tapi waktu itu ada krisis moneter. Seperti krisis moneter. Yang uang seribu jadi serupiah. Itu dua kali. Mami aku sampe jongkok loh. Aduh nih. Sampai suatu saat itu. Jual kulkas. Jual televisi. Jual dishwasher. Jual mesin cuci. Untuk hidup. Perusahaan udah dijual-jual. Yang akhirnya aku gak bisa protes untuk kuliah. Padahal aku ingin kuliah banget gitu. Gak bisa. Jadi. Itu. Itu dari mulai yang gak boleh berangkat ke Bandung. Akhirnya. Ada pengumuman lulus. Aku bercita-cita tinggi. Ingin kuliah. Seperti teman-teman lain. Tapi gak bisa. Tapi aku gak bisa. Saya asa bahwa. Tuhan gak lepas tangan. Itu aja sih. Ya akhirnya. Mami cuman begini. Mami kan orang Jawa ya. Walaupun bapak aku. Ambon. Mami cuman bilang gini. Non. Gak apa-apa. Kita tuh. Yang dilihat kan bukan bajunya. Kita tuh manusia yang dilihat itu otaknya. Cara berpikirnya. Mami aku tuh hebat loh. Jadi kamu jangan merasa bahwa ini rumah ini isinya kosong. Gak ada apa-apa dijual ya. Gak apa-apa. Asal jangan rumah ini yang dijual. Gak tau mami. Aku istrinya apa. Bekupon apa-apa tuh loh. Tempat burung apa sih orang Jawa bilang. Kandang. Kayak sarang burung. Mami aku gak tau waktu itu bilangnya bekupon. Apa-apa ya gitu. Pokoknya kayak rumah. Rumahnya burung gitu. Itu kalau rumah itu udah terjual kita akan hancur. Jadi rumah itu yang sampai sekarang masih ada. Di film itu masih ada. Jadi ya sudah. Oke. Aku juga gak protes. Cuman Tuhan. Aku gak bisa begini. Aku harus apa ya. Jadi mami aku tuh. Seorang yang tough ya. Dia mumpulin anak. Burung aja tuh dikasih makan sama Tuhan. Kita manusia masa enggak. Pasti. Pasti dikasih makan sama Tuhan. Jadi yaudah. Kan kamu sekarang udah jadi penyanyi. Dari dulu SD kamu udah jadi penyanyi. Fokus disitu. Kamu akan dapet uang dari situ. Akan dapet masa depan dari situ. Ya mulai dari keadaan yang paling dibawah sekali. Disitu manusia bisa berubah. Dan ini juga dari situ semangat aku tanpa batas tuh. Aku pelihara dari dulu sampai sekarang. Bahwa virus ini harus aku tularkan ke generasi muda. Bahwa jangan gara-gara gak kuliah. Jangan gara-gara gak bisa bikin demo. Karena gak punya duit aduh dan sebagainya. Terus lu berangkat ke sudut milu gitu. Give up gitu ya. Give up atau susahit lah. Atau yaudah deh tutup buku buang buku. Atau jangan. Please. Jangan deh. Karena untuk anak-anak jaman generasi Z sekarang ini. Apa-apa tuh bisa langsung klik di akses. So please. Jangan deh. Tetap survive. Keep on fight gitu ya. Aku ingin menularkan virus semangat tanpa batas apapun deh. Karena virus itu kita yang membentuk sendiri. Kita harus. Kita harus. Bentuk sendiri. Seperti kebiasaan akulah gitu. Ya pagi aku sebelum terang banget aku selalu mencari suara. Entah itu dapet suara burung. Atau dapet suara angin. Atau dapet suara masa lalu yang indah. Aku ambil itu. Oh terima kasih Tuhan aku dapet sesuatu dari situ. Itu kita pelihara entah itu cuma 2 menit 3 menit. Itu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yang kita udah dapet hari. Dari hari yang kita mulai. Memulai hari baru. Kita akan dapet disitu. Bahwa kalau kita udah set. Diri kita sendiri itu. Happy. Thanks God for the day. Itu kita sepanjang hari gak akan jadi bete. Percaya deh. Tapi kalau kita bangun tidur. Gimana ya gue bayar cicilan. Gimana gue mesti beli beras. Gimana gue mesti. Dan sebagainya. Itu kita akan bete seharian. Begitulah cerita hidup aku. Aku ingin supaya generasi jaman sekarang itu. Apa-apa sudah bisa diakses. Be yourself. Do something good for your future. Oke. Tadi kan cerita dari. Aku minta maaf. Tante. Tante. Masa yang begitu. Cukup berat di keluarga. Tante Sylvia. Dan bagaimana. Sosok. Mama yang sangat. Tough gitu. Menghadapi itu. Tapi titik balik. Tante yang udah mulai. Mandiri. Mungkin bisa menjadi. Tulang punggung buat keluarga. Itu. Era apa tuh tan. Ya. Sekarang sebelum menjauh kesitu. Kamu tau gak. Kamu juga punya ibu. Teman-teman di adik-adik. Teman-teman semua punya ibu. Ibu aku tuh. Tipe yang tidak mau menangis. Di depan anaknya. Apapun yang terjadi. Itu. Aku rasa semua ibu begitu deh. Dia gak mau. Tahu kalau. Dia itu ada masalah. Dia gak pernah tunjukin itu. Buat keluarganya. Itu seorang ibu. Nah titik balik aku ya dari. Keadaan yang waktu itu. Jadi. Non kalau kamu mau. Fokus. Kelihar dirimu sendiri. Dari situ. Aku langsung fokus. Kedepan. Tanpa menolak kiri kanan lagi. Untuk segala hal. Dan. Titik baliknya di. Ada sempet. Ingat gak? Di album apa. Atau di single apa. Akhirnya. Tante Sylvia mulai bisa bantu orang tua. Bantu adik-adik. Dan. Kembali menata hidup. Secara stabil. Secara finansial. Waih. Tarin apa sih dulu. Jadi gini. Waktu itu ada. Sebelum aku ke Jakarta sebenarnya. SMA ya sebenarnya. Kalau dibilang titik balik. Aku gak tau persis. Pokoknya begitu lulus SMA. Dengan keadaan yang seperti itu. Oh. Itu kita depresi banget. Tapi. Jangan kesitu. Langsung switch. Ke positive thinking. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Job dari band-band yang tadi itu berdatangan. Aku percaya aja Tuhan. Kalau kita berdoa. Tuhan tuh pasti buka jalan kok. Karena janji Tuhan tuh gak pernah. Gak pernah meleset. Janji Tuhan tuh pasti. Jadi kalau kita memang punya sesuatu. Kita berdoa. Tuhan. Dengan benar-benar pasti Tuhan jawab deh. Jadi waktu itu show berdatangan. Ini berdatangan. Uang masuklah. Sedikit-sedikit masuk. Dan. Sampai ada kedatangan wartawan. Namanya. Mas Heri Mansyur. Kedatangan beliau. Untuk bikin band cewek. Cari vokalis. Oke. Ngomong-ngomong. Ini sesudah tornado ya. Sesudah era band. Aku masih tornado. Masih di band tornado. Dan gak tornado aja. Ada beberapa band lain. Termasuk bandnya. Donnie Hardono itu. Arfak itu. Aku juga pernah nyanyi sama dia. Band-band yang lainnya. Ada di kota Malang. Amma The Gmbel. Amma Bentul. Waktu di hire aja. Amma band-band lain-lain sih. Oke. Terima kasih Tuhan. Jadi. Waktunya berangkat ke Jakarta. Aku berangkat. Audisi ini ya. Bukan ya. Gak pake lagi. Oh gak pake. Udah langsung di rekrut. Karena mereka mungkin juga udah liat dari Act to Wheel. Oke. Ada dari ini. Ada dari itu. Gitu ya. Jadi itu. Terus aku ke Jakarta bikin band cewek. Sempet show di dua kali apa begitu. Sempet bikin pemotretan majalah dan sebagainya. Tapi gak tau kenapa band ini gak jalan. Apa namanya? Orchid. Anggrek. Gak jalan. Sementara anak-anak yang lain itu. Mereka tuh settle di Jakarta. Aku kan pendatang ya. Mulai deh niput rotak gimana ya. Aduh gue mesti mempergunakan networking yang gue punya nih. Teleponlah kesana. Teleponlah ke band Slewot. Teleponlah ini gitu. Akhirnya terbuka tuh lahan pekerjaan. Dan Mbak Jipi ini ada duit segini ini mau gak nyanyi iklan gitu. Iklan radio. Itu aku ada puluhan loh. Yang untuk bumbum jeans lah. Untuk sampo lah. Jadi aku itu kerja. Aku bukan lagi hobi nyanyi. Enggak. Jadi face over buat iklan-iklan. Ya 30 second ya. Waktu itu untuk iklan radio itu puluhan. Terus nyanyi untuk soundtrack film juga lupus. Beberapa duit main figuran di film. Terus pemotretan. Mbak ini ada duit segini. Oke oke oke. Lama-lama terbuka lah itu lebar-lebar. Sehingga aku juga main film yang perannya rada lumayan. Dan pertemuan Mas Heri Mansur ini. Begitu kita show di hotel Gajah Mada. Itu ketemu dengan Pak Akuang. Pak Akuang ini Pak Hendra Mata Elang ya. Bosnya God Bless that time. Mereka ada argumentasi gini-gini-gini. Sehingga suatu hari kita tuh diboyong ke rumah Tebet. Di rumah Tebet tuh ada alatnya God Bless dah disitu. Oh berarti dalam hatiku nih kita nih band undernya Pak Akuang kali ini ya. Ya itu urusannya Mas Heri Mansur sebagai manager. Ya aku oke aja. Tapi ya itu tadi gak tahan lama. Kita tuh udah pindah di Tebet. Nah kebetulan di Tebet ini. Rumah yang dikontrak sama Akuang ini. Muka belakang dengan lewat pintu belakang rumahnya Ian Antono disini. Iya yang Ian Antono seperti cerita rumah Tebet itu. Jadi tempat menulis rumah kita itu ya. I'm not sure. Iya. Mungkin ada hubungannya. Mungkin bisa dicek ya. Jadi ini Tebet yang di ujung. Rumah besar. Itu ada satu ruangan tuh lighting semua. Tempat alat. Jadi kalau kita latihan semua nyala gitu. Kayak di panggung gitu. Keren deh. Terus pintu belakang tuh bisa tembus ke rumahnya Ian Antono. Nah di rumah Ian Antono tuh ngumpul lah semua musisi-musisi. Iya pada tinggal disitu ya. Banyak lah tuh. Sementara kita anak dari kampung ya. Cuman. Wuhu. Ada Ahmad Albar. Ada ini. Jadi aku. Oke. Miki datang. Jipi si Ian nih kayaknya mau bikin eksperimen. Penyanyi-penyanyi cewek nih. Lo mau gak? Boleh? Soalnya di band udah rada. Bicem-bicem goncang gitu. Boleh-boleh. Aku bilang gitu. Ya udah pada akhirnya. Dikenalkan ke Ian. Dipertemukan ke Ian. Dikasih lagu. Ian Antono juga udah ngeliat warna vokal aku. Masuk kita di studio. Ian yang cari link untuk ke PT Iramatara. Dan album Biarawati itu Edar. Dan itu dikatakan waktu itu. Like a Dynamite gitu yang. Aku masuk industri. Dan waktu itu musik-musiknya juga. Musik-musik. Perempuan yang menyanyi waktu itu gak seperti aku ya. Jadi aku waktu itu langsung. Empat tahun itu lagu itu jadi tanggal lagu-lagu. Ya boleh dikatakan meledak. Aku japat bonus segala macem dari bos aku. Dari situ deh. Jadi aku bisa. Sebenarnya gak seru juga sih. Jadi aku bisa bantu-bantu keluarga lah. Tapi ketika album itu meledak. Terus Tante Sylvia masih di Jakarta. Berkarut itu. Mama gimana di sana? Di malam? Tempat ikut ke sini atau? Mama Antar. Oke. Mama Antar. Dikawal terus. Sampai. Sampai waktunya aku bisa dilepas. Waktu itu sampai waktunya bisa dilepas. Gara-gara apa ya? Seru juga sih. Gara-gara apa? Ketahuan merokok di kamar mandi. Kalau gak salah. Mami aku mungkin udah curiga. Loh. Aku keluar dia masuk. Sylvia come here. Katanya gitu. Loh sini. Ya mami aku bilang. Oke. Ya udah gitu. Berarti mungkin dalam hatinya dia udah bisa cari duit sendiri. Atau gimana. Mami mau pulang dulu satu minggu kamu berani di sini? Ah jangan umi. Ya udah deh tiga-tiga hari lah. Kata gitu. Eh mami perginya satu minggu loh. Gue kan pelabakan. Tapi lama-lama dites. Tiga hari satu minggu. Lama-lama aku dilepas. Jadi wanita mandiri. Nah ini intermezzo ya Tante ya. Kan Sindu gak tau nih pergaulan era itu seperti apa gitu. Nah Sindu membayangkan. Saya membayangkan ketika Tante Sylvia dengan karir yang begitu cemerlang. Terus atraksi panggung yang memukau. Kemudian cantik, menarik. Dan karirnya bagus gitu. Terus ditinggal ibu ke Malang gitu. Itu apa yang dihadapin? Karena mungkin banyak penggemar-pengemar laki-laki yang deketin. Atau apa? Ini cerita-cerita menariknya ada gak nih kira-kira nih? Aku tuh di rumah sebenarnya itu sama tetangga-tetangga aku tuh dibilang anak pingitan. Di daerah mana ini waktu di Jakarta aku itu? Enggak. Yang kalau ini di Malang. Ini latar belakangnya itu tetangga. Aku bilang pingitan. Oke. Pingitan tuh aku keluar di teras aja dipanggil masuk. Aduh mami ini kok sering amat ya gitu. Ya oke. Jadi tau gak sih pemilihan lagu rock itu mungkin juga ada pemberontakan tersendiri dari dalam sini ya. Aku juga gak ngerti. Kok aku sukanya lagu yang berteriak gitu. Ya itu mungkin secara psikis ya. Terus waktu itu ditebet lah waktu mami pulang itu. Ditebet. Jadi ya aku udah jaga-jaga ya. You know kan kalau kita remaja kan pasti banyak yang naksir lah gitu ya. Cuman aku udah baca deh nih. Karena kita ada di lingkungan musisi, anak band, wartawan, foto model yang sebagai seniman lah ya. Tapi kan kita punya naluri ya. Oh ini kagak kena nih. Oh ini oke lah kita berteman ini kagak kena. Aku baca sangar sih jaman dulu ya. Baca sangar tuh begini. Kalau ada cowok yang rada gimana gue pasang kuda-kuda udah. Gue duduk. Langsung begitu nih. Langsung dia nge-pair gitu. Jadi aku sebenarnya gak asli begitu. Cuman untuk supaya gue juga gak takut gitu langsung pasang kuda-kuda. Tapi dulu masih inget gak berapa surat yang diterima per hari jaman-jaman? Itu yang dulu kan memang begitu. Aku itu tanda tangan sampe capek loh. Masti ada setiap hari ya? Kadang-kadang bapak pos itu bawa tuh langsung kayak satu kresek gitu. Ini Silviani semua gitu. Ada yang menarik mungkin masih inget pesan dari daerah random? Baru 2 tahun lalu ini oke aku boleh sampein disini deh. Untuk Vira, Vira Paoh yang ada di kota Soe Kupang. Ayah kamu tuh dulu masih remaja itu penggemar setianya Mbak Sylvia. Dan aku tuh di si Ridwan Paoh ini udah pernah ke Malang. Kenal semua mami papi aku, kenal adikku. Kita belum pernah ketemu. Tapi waktu setiap ulang tahun, setiap dia ke Malang, dia selalu kontak. Kalau aku gak ada sama orangtuaku suruh datang. Jadi aku kenal istrinya, aku kenal anaknya. Ampe hari ini. Jadi aku karena gak ada Sylvia juga. Gak ada nama Sylvia kalau gak ada wartawan. Gak ada Sylvia Sarja juga kalau gak ada fans. So, untuk ini juga aku izinkan mengucapkan terima kasih banyak buat pers Indonesia. Yang ada di Indonesia maupun di luar negeri juga fans Sylvia Sarja yang ada dimanapun Anda berada. Jadi hubungannya baik ya ketika fans itu malah jadi kayak udah saudara juga ya. Berteman, bersahabat gitu ya. Ya, sebisa mungkin aku deket lah gitu. Ada batasnya juga. Cuman memang ada satu dua yang rada ini gitu. Cuman kan kita gak boleh ya. Dia terlalu admire sama seseorang gitu kan. Sampai gak mau pulang-pulang dari teras rumahku gitu ya. Tapi kita kan gak boleh nge-treat dia kayak ini gitu. Gak enak ngusir atau apa gitu ya. Cuman dia gireng pelan-pelan lah sama orang dalam. Di kode lampunya dimatiin gitu ya. Gak. Ah, Mbak Sylvia nya belum pulang. Mungkin dia nginap loh. Ya, kan apa yang mau ditunggu misalnya gitu ya. So sorry. Nah, pada zaman itu kan rock itu kan identik dengan aksi panggung. Sex, drugs, and rock, and rock. Aksi panggung itu teatrical gitu kan Tante. Iya, betul. Nah, Sindu sempat lihat beberapa foto-foto Tante itu dengan musisi-musisi rock yang juga teatrical. Salah satunya almarhum Ucok Aka gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita gak Tante? Pada saat itu Tante sebagai lady rocker gitu. Terus tuntutannya juga harus enerjik, teatrical. Itu latihannya gimana tuh? Terus konsep apa yang waktu itu Tante bawa gitu? Hmm, aku gak terlalu yang seperti Ucok banget atau Mickey Jaguar yang darah kelinci dan misalnya ada juga pake debus. Waktu itu memang seperti itu. Jadi teatrical gitu. Kalau aku, aku gak terlalu yang kesitu, cuman aku punya ciri sendiri. Aku harus jadi diri sendiri lah gitu. Jadi misalnya aku pake pakaian yang segini. Rambut aku disasak tinggi-tinggi. Langsung aku pake jubah. Karena dalemannya minim gitu ya. Pake minim gitu. Terus aksi panggung blocking kesini kesana. Itu aja sih. Aku tidak yang melompat-lompat terlalu teatrical gantung atau enggak. Cuman mungkin showmanship aku dikatakan waktu itu ya arahnya kesitu gitu. Oke. Nah kalau menurut Tante sendiri pada era itu kenapa gak banyak penyanyi rock wanita? Aku gak tau. Yang jelas aku gak mau berpikir itu. Karena kalau aku berpikir itu ntar aku jadi membanding-bandingkan gue harus seperti A, B. Aku gak mau. Jadi non jadilah diri sendiri. Apakah ada faktor maksud saya budaya juga gitu. Culture ketika era itu. Kita memang latar belakang. Aku lahir di Belanda. Dan mami aku tuh kebiasaan yang disana. Jadi mungkin ya sedikit beda dalam hal-hal tertentulah gitu. Oke jadi maksudnya kita bisa bayangkan ya gitu. Era itu mungkin sangat masih konservatif gitu ya. Era-era 70-an. Tadi kan Tante sempat menciptakan juga gak lazim gitu ya. Anak perempuan. Tabu. Tabu gitu bahkan ya. Udah bukan gak lazim lagi tapi tabu. Tabu banget. Itu klatolnya udah di atas gak lazim gitu. Tabu banget. Oke. Nah. Salah satu yang menarik ketika saya menonton film dokumenter Tante Sylvia. Film itu dibuka dengan sebuah statement. Tante Sylvia mengatakan bahwa musik rock itu adalah sikap. That's right. Rock is an attitude gitu ya buat. Sikap. Buat Tante Sylvia. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Tante Sylvia menghayati hidup sebagai seorang rocker itu sendiri gitu dalam keseharian gitu. Apakah itu jadi spirit tadi tough ketika melewati hal-hal terbuluk dalam hidup atau seperti apa? Salah satunya itu. Jadi gue dari awal kamu mau pilih genre musik yang mana. Fokus di situ. Nah. Dengan adanya segala macam ini. Itu kan gue harus membentuk diri gue sendiri. Dan jangan jadi manusia yang pelin-pelan. Jadi gue ngambil sikap ini gue. Bahwa apapun yang terjadi aku harus pegang apa yang aku udah bicarakan, udah katakan. Kalau aku menjadi manusia yang pelin-pelan mungkin apa yang aku bangun bertahun dari belakang akan hilang sekejap ya. Itu sikap. Dan apa yang Tante Sylvia dapatkan atau value apa yang sampai sekarang Tante Sylvia pegang dalam bermusik rock itu sendiri? Terlalu apa ya? Gue susah ngejabarin aja deh. Spiritnya mungkin atau ada... Rockstar yang akhirnya juga menginspirasi hidup Tante Sylvia dari luar mungkin yang Tante Sylvia pegang sampai sekarang. Jadi aku ingin jadi diriku sendiri. Tapi aku awal-awalnya kan aku dapat masukan itu dari banyak. Aku ngedengerin Janis Joplin, Aerosmith, si A, si B, dan musik-musik dunia lainnya. Itu kan kita bukan menjiplak loh. Karena Doremi itu situ-situ aja. Tapi kita ambil spiritnya cara dia bernyanyi. Masuk ke sini semua. Keluar lagi pi sendiri gitu kan ya. Dengan ciri khasnya sendiri gitu. Banyak aku menyukai Janis Joplin secara dia membawakan lagu. Tapi aku tidak mengikuti cara hidup dia. Begitupun yang lain. Jadi... Hal yang menarik lagi dari Tante Sylvia yang dari riset saya adalah Tante Sylvia tidak hanya sebagai performer, tapi juga sebagai penulis lagu. Yang mana ini sebuah talenta yang luar biasa gitu. Tidak hanya atraktif gitu ya atas panggung, tapi di belakang panggung juga cukup banyak gitu menulis lagu. Dan salah satunya yang sempat terkenal juga itu Buset gitu ya. Ada di film ya. Itu sebenarnya belum direkam. Karena ini film. Dan sekarang ada undang-undang hak cipta dan sebagainya. Kita kalau mau pakai lagu full kita berurusan dengan rights ya. Jadi kenapa enggak pakai original aku aja. Lagu Buset ada, lagu di openingnya film dokumenter. Terus ada lagi satu lagi kepada siapa aku harus mengadu. Jadi gini, kalau kamu ngomong-ngomong lirik, jadi aku dari kecil tuh suka nulis aja dari SD. Suka ngegambar, vinyet. Vinyet ya. Tau vinyet. Mode gambar apa? Gambar vinyet. Gambar. Vinyet nanti kamu googling aja deh. Itu ada. Jadi itu di kertas ntar ketemu bekas rokok. Aku tuh gambar di situ, tulis. Terus suatu hari dikumpulin sama Mamie. Dikasih hadiah buku segini, tiga. Kamu tulis di sini. Nanti hilang. Nah itu aku simpen. Tulisan-tulisan anak SD tuh bikin lirik lagu seperti apa tuh ala kadarnya ada. Sampai yang udah menjadi dewasa, liriknya bice-bice sedikit berisi dan gitu-gitu. Itu ada gitu. Jadi kembali tadi, di saat aku down, di saat aku gak show, di saat aku gak punya uang. Pelarianku adalah ke situ. Sampai sekarang? Iya. Masih sering sketching gitu-gitu? Iya. Enggak. Kalau sketching enggak. Lebih ke bikin lirik sama lagu. Jadi aku tulis apa yang aku alamin. Tapi suasana hati kan beda-beda ya. Misalnya gue liat dia lagi di situ nih. Ah, jangan-jangan dia mikirin utang deh nih. Atau si B, oh dia nih dandan hari gini, dandan centik mau kemana nih. Jangan-jangan dia purul atau apa. Ini ya, apa, teater of mind gitu ya. Dia membayangkan imajinasinya kemana-mana. Oh, jangan-jangan. Oke deh, gue bentuk si cewek itu jadi penjaga bar deh. Tulis. Aku pergi lagi ke satu tempat. Oh, dia nih rupanya jatuh cinta nih. Gue tulis lah, karena cinta aku sengsara misalnya gitu. Jadi, banyak lirik aku tuh tentang diriku sendiri juga memotret keadaan sekeliling. Kita seniman, lu juga sensitif deh. Tapi ada masanya, kita tuh stuck gitu. Gak bisa ngapa-ngapain tuh ada gitu. Saya gue lagi jatuh cinta gitu. Gue lagi jatuh cinta, kok aku jadi cengeng. Aku kok jadi cengeng, kok gak bisa tidur. Aku kok jadi lebih sensitif, misalnya seperti itu. Kok gue gak bisa nulis apa-apa nih ya. Yaudah, gak apa-apa dulu untuk sementara waktu. Gak apa-apa dulu. Banyak lagu yang masih belum lirik kamu? Lirik sih, katanya dihitung sama bagian digitalisasi film dokumenter ada 240-an. 240-an? Katanya aku gak ngitung. Oke. Terus ada materi mentah yang dikaset. Itu ada 30 atau 40. Biasanya kalau untuk ciptain lagu, Tantos Ketika ada temen untuk jamming atau sendiri pakai instrumen? Aku kagak bisa apa-apa sebenarnya. Sekolah juga cuma SMA lulus. Instrumen gue juga gak bisa menguasai gitar yang kayak orang-orang lain. Cuma, gue orangnya kan, you know, kita cari taunya lebih banyak senyuman tuh. Jadi kalau ada piano, gue pegang satu gini, latar belakang gue kan vokalis gitu loh. Seada-adaannya aja gitu. Nah, dia kan pakai walkman waktu itu ada walkman. Kalau sekarang kan HP ya. Oke. Nah, begitu di rumah ntar, dibenerin. Dibenerin bisa sendiri gitu, bisa. Ada beberapa, lu boleh tanya gugun blue shelter deh. Ada love, love is the answer. Itu lagu aku bikin itu dadakan. Di televisi gini nih ada rumah ibadah di Solo, gereja di Bakar. Di bom. Langsung, aku, aduh, kok ini kalau ada kasih gak ada yang begini-beginian deh. Aku tuh gitu. Love is the answer. Aku tuh begitu. Love is the answer. Itu aku langsung rekam HP, gitar ala kadarnya gak dapet nih. Tapi aku, otakku di sini, ini gak dapet nih. Tapi HP nyala kan. Love is the answer. Nah, suatu saat, gak tau gimana caranya, gugun show di Malang, ada pembicaraan. Majipi bikin ini, gugun, gue ada lagunya. Cuman, lu bisa, bisa baca ini ya. Notes dari ini gak? Coba aku denger. Kasih denger gugun. Ini sopoh mbak, aku. Tapi gugun akhirnya, oh nadanya disitu mbak, coba ini. Akhirnya gugun pake gitarnya dia. Langsung direkam. Diedarin the majors. Judulnya, love is the answer. Jadi, begitu kan dapetnya cuman love is the answer. Aku terusin. Dengan bahasa Inggris ala kadar. Karena gue juga gak bisa bahasa Inggris. Sebisa-bisanya nulisnya. Karena dapetnya love is the answer. Akhirnya, sampai jadi. Itu 2013 ada single. Jadi, proses kreatif aku itu beda-beda banget gitu. Bisa jadi, satu malam aku nyiptain lagu 23. Bisa 6 bulan, enggak gitu. Aku sih itu aja. Cuman, aku udah punya catatan ya. Untuk diriku sendiri, aku gak boleh. Melenceng dari apa yang aku tulis. Misalnya, kerja 1 bulan itu apa aja. Aged aku pribadi. Satu bulan ini gue tulis. Target ya, udah ada juga ya. Satu bulan ngapain. Ya, dari dulu aku bikin setahun. Seratus hari kerja misalnya. Yang paling sedikit kan satu bulan ini. Satu bulan ini, dua hari sekali gitu. Ini gue tulis aja sama, gue harus ini, gue harus ini. Terus, kita pilih, kok ini belum ada jalan ya. Yaudah ya, yang paling bawah dulu deh. Kita mulai, ini switch ke bawah. Itu aku gitu. Kalau enggak juga, ya mungkin next month-nya. Jadi kita harus, untuk aku sendiri ya, sorry ya. Untuk aku sendiri, aku harus itu gitu. Kalau toh belum kejadian, ya enggak apa-apa. Kita berharap pas itu kan, buka jalan Sunday. Nah, memegang titel Lady Rocker pertama di Indonesia gitu. Sempat ada beban enggak tuh? Karena, ya pionir gitu kan. Semua look up ke Tante Sylvia gitu. Kalau gue menyandang gelar itu, langsung gue merasa menyandang. Gue akan, Terus dadah gue begini deh, gue akan jadi manusia yang sombong gitu ya. Gue akan, dagu gue akan naik gini. Ini loh gue, aku enggak mau yang begitu lah. Oke, terima kasih buat pers Indonesia yang memberikan julukan itu. Tapi aku, bukan beban yang harus aku pikul sehingga aku menjadi manusia yang, Sorry, aku enggak yang seperti. Jadi aku enggak merasa beban itu dengan predikat itu. Dan juga ada apresiasi seperti bikin konser emas lah. Itu gift dari Tuhan ya. Langsung di ulang tahun aku, 2018 konser emas. Ulang tahun aku, 2021 pengumuman dari FBK 21. Untuk film dokumenter ini. Oke Tante, Tante kan udah pada zamannya ya, 80-an itu kan titik karir puncak seorang Sylvia Sace, 70-an akhir 80-an awal. Itu Tante, sampai yang saya dengar, sampai tur ratusan kota gitu. Ih, yang ratusan dong. Seratus kota ya sempat ya, sama God Bless dan... Jadi gini waktu itu, Pak Lok Slebor ya, big kerjasama dengan Jarum. Jarum, itu judulnya seratus kota konser. Jadi, God Bless ada, Sylvia Sace ada, terus ada band lain-lainnya kayak Pamas, atau band lain-lainnya, terus mungkin juga ada band daerah, aku enggak tahu. Itu berjalan jadi kita terbang paling jauh, darat, show, berhenti lagi, darat, show, berhenti lagi, sampai nanti terbang lagi ke kota Sumatera, ke Palu, ke Palembang. Palembang, Kalimantan, ada sampai ke Buntok lagi sana, terus ke Bali. Kesan yang paling gila. Panggung paling gila ya, itu momen yang paling gila, yang paling kekenan itu gimana tuh. Jadi gini, waktu itu mami aku baru enggak ada, berarti itu 87, 86 tuh. Mami aku baru enggak ada, aku udah mengundurkan diri sebenarnya. Pak Lok, aku enggak bisa, mami aku baru meninggal. coba diganti penyanyi lain aja. Aku sebut dua nama lah gitu ya. Enggak usah mention di sini. Dua nama. Tapi kan karena Baliho, flyer, promonya lah ya, sudah jalan. Jadi kita undur tuh konser tanggalnya doang, kan ngerubah dikit. Kalau Baliho kan ya udah enggak mungkin gitu ya. So, aku berangkat. hari pertama itu, kota tuh Padang. Kota Padang. Jadi mulai berangkat itu dengan hati galau, mami enggak ada dan sebagainya. Ntar adik-adik gue enggak gimana nih. Otak bercampur, tetapi aku harus fokus. Oh gue harus kerja kan. Balik lagi kan, harus kerja. Udah nih, dari airport landing, mobil rolling show itu udah standby, bermobil-mobil, masuk. Pawelah keluar cleaning kota di Padang. Begitu masuk lift, lu tahu enggak lift terbuka begini, gue jatuh. Itu iye di belakang gue, Ahmad Talbar. Ada lagi sapal lagi, gue lupa. Yaudah gue ditolongin sama anak-anak. Masuk rumah sakit, cari tas kalau enggak salah. Di Palembang. Pingsan ya? Aku mungkin banyak pikir dan kecapean juga. Fisik dan otak juga udah lelah ya. Masuk rumah sakit, dan press conference gak ikut, denger-dengernya itu pintu rumah sakit yang belakang itu dibobol masyarakat. Karena denger-dengar selentingan, kok Sylvia ada di rumah sakit itu? Disamperin. Tapi kan itu tuh, sempat gini-gini. Tapi oke. Aku bilang apa, Nitya? Tolong bilang, Pak Lok. Aku tetap akan tampil, walaupun separuh lagu. Superstarnya Ahmad Talbar, Borutoing. Itu dia, Ahmad Talbar punya fans sendiri. Gue satu dua orang punya fans juga. Aku bilang, tapi gue izinkan gue akan tampil walaupun setengah lagu. Mbak Sijip ini sakit loh. Gak apa-apa. Oke deh. Selenting-selenting disana mau disediakan 6 bulan. Pokoknya oke. Aku harus tampil. Oh tau gak, 6 lagu juga lewat kali malam itu. Akhirnya ya? Ada energi. Begitu Sylvia. Ini adrenalin dari sini naik lagi. Oh gue sembuh deh ini. Aku udah lupa kalau aku sakit. Itu loh. You know. Crowdnya penonton ini, itu vitamin kali ya. Obat gitu loh. Buat seorang penampil gitu ya. Dari aku, akhirnya gak rasa gak sakit. Yang aku tadi ya persiapan. Aku udah menangis di bathtub. Tuhan aku ntar mau nyanyi ya Tuhan aku nyanyi ya. Tapi ada feeling aku nyanyi kayak setengah lagu deh nih. Tapi kok puji Tuhan udah di atas panggung aku. 6 lagu aku lewat. Gak tau nih lagu keberapa nih aku. Yang aku ingat aku 6 lagu masih nyanyi lagi. Itu aja sih. Yang paling berkesan. Itu berapa lama kalau ratus-ratus kota gitu. Lupa aku gak ngitung. Jadi. Setahun lebih ya. Bulan deh. Bulan ya. Jadi. Kita datang istirahat sehari besoknya show. Pindah kota istirahat sehari show gitu. Nanti kalau jangkauannya jauh kita naik pesawat gitu. Dan itu pasti mengharukan juga ya. Kalau ketemu penggemar yang di pedalaman. Daerah-daerah yang jarang didatengin gitu kan. Terus kemudian ketemu Tante Sylvia gitu. Akhirnya terwujud mereka akhirnya melihat secara langsung. Tiap-tiap penyanyi punya penggemar sendiri-sendiri. Entah banyak entah sedikit. Aku sih bersyukur. Walaupun sedikit aku kan juga ada penggemar gitu. Banyak dong Tante. Gak waktu itu pikiranku gini. Ahmad Albar kan starnya malam itu. Pasti dia fansnya banyak banget. Tapi 1-2 orang pasti ada fans aku juga. Jadi aku harus tampil walaupun separuh lagu. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Aku tampil 6 lagu lebih. Itu sih kesannya waktu Tante. Masih ada gak sih yang belum kesampean Tante? Di karir. Oh di karir. Jangan sampai manusia itu udah ngerasa puas gitu. Jangan. Apa yang masih belum kesampean? Harus. Walaupun itu gak kesampean. Kita harus. Oh gue pengen ini, gue pengen ini. Oh wacana sih ada beberapa ya. Cuman kayaknya gak seru kalau gue omongin disini. Ada beberapa wacana. Karena ada beberapa wacana yang udah gue floor gitu ya. Gue omongin ke. Akhirnya dipakailah wacana gue itu sama orang lain gitu. Jadi ya sudah lah. Ada beberapa wacana gitu. Cuman oke lah. Yang satu ini mungkin enggak ya. Aku pengen bikin festival Lady Rocker. Piala aku gitu kan ya. Oke. Misalnya kerjasama dengan televisi atau atau kayak kalian-kalian gini. Kalau televisi kan udah didominasi dengan yang seperti akademis. Banyak lah ya. Atau mungkin yang underground punya. Yang apa ya istilah ya. Menarik nih mungkin buat teman-teman juga. Apa ya istilahnya apa ya. Bukan yang kesono. Bikin festival Lady Rocker lah gitu. Oke. Dengan komunitas atau dengan media atau dengan apa gitu. Ini menarik ya. Dengan trofi Sylvia Sarce gitu ya. Tapi trofinya beli dengan duitnya siapa ya. Pasti kan di sebelahnya ada jalan nih. Banyak nih penggemar-penggemar tante yang akhirnya nonton. Kalau piala itu kan pastinya gue dong. Sebagai bentuk penghormatan. Terus. Ngomong-ngomong festival. Pasti akan. Orang akan tanya. Selain duit yang gue dapat. Nyanyi ya. Terus dinyanyi gue dapat apa. Nah ini banyak pertanyaan nih. Selain materi. Gue dapat apa nih. Dapat rekaman kah. Dapat agensi untuk showbiznya kah. Manajemen masuk manajemen kah. Yang jelas kalau aku. Aku gak bisa ngomong terlalu jauh. Yang jelas aku punya karya. Oke. Ya karya-karya ku itu nanti aku iniin. Dibawakan oleh pemenangnya. Yang jelas misalnya masuk 20 besar seluruh Indonesia. Atau apa itu. Aku iniin kesitu. Karena yang aku buat bukan lagu rock aja. Ya kan prosesnya dari tahun dulu. Bukan lagu rock aja. Ada lagu pop. Ada. Terus ada lagu satu yang judulnya. Udah deh ih. Gitu. Udah deh ih ini. Udah deh ih ini. Gue tuh ke club. Zaman itu. Terus ada cewek-cewek yang pake. Pake apa nih namanya. Obat. Udah deh ih. Gitu. Gue bikin judul lagu Udah deh. Udah deh. Dalam hati aku. Udah deh ini. Kalo dinyanyiin. Penyanyi dangdut yang terkenal. Di aransemen dangdut. Pasti jalan deh ini. Ya ada beberapa ciptaan lagu. Pernah gini. Aku nulis. Ini aku langsung. Aku ada beberapa kertas. 13 kertas. Emang. Ini kok gak jadi ya. Belum. Lo tau gak. Gue bisa berbulan-bulan gak bisa nulis loh. Reuters blog gitu ya. Ini kertas aku ini gak boleh ada yang buang. Kecuali aku yang di kamar ini. Jadi aku pungut lagi nih setelah 2 minggu. Balikin lagi. Aku balikin lagi. Berarti gue gak boleh mematikan kreativitas gue sendiri nih. Artinya tuh begitu. Oke. Jadi dari situ lagi gue baca-baca lagi. Oh oke jangan deh. Ini harus direvisi. Jangan dibuang. Nah dari situ deh. Jadi lagunya itu campur. Tapi juga tergantung. Kalo misalnya dikasihkan lagu pop ini. Terus yang mau iniin anak-anak jazz. Atau di fusionin. Interpretasinya bebas ya nanti. Kurang gitu. Jadi aku gak terbatas. Harus penyanyi rock harus nyiptain lagu rock. Gak juga sih. Tadi Tante Silvia berkali-kali ngomong soal sex, drugs, and rock and roll. Terus kemudian. Aku hidup di jaman generasi flower generation. So you know sex, drugs, and rock and roll. Memang iya. Dan tadi. Depend on kamu mau kesitu kagak gitu aja. Iya. Nah itu selain dari orang tua gitu. Tadi yang membentengi cukup strict tadi. Apa yang akhirnya membuat Tante Silvia gak terjerumus gitu. Ke arah sana. Karena kan generasi Tante semua musisi mungkin rata-rata seperti itu gitu. Yang kita tau. Iya. Lingkungan gue ya memang gak jauh-jauh dari itu sih. Dan gak jauh itu bukan berarti lo disono. Disini. Di sekeliling. Di sekeliling gitu. Itu semua ya gitu deh. Gitu loh. Gak etis aja ngomongnya ya. Ya gitu. Karena zamannya menuntut itu. Dan mereka ingin bebas ya. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Lo mau yang arah mana nih gitu. Cuman puji Tuhan ya aku hanya cukup di batas-batas tertentu. Dan keluarga aku tuh ya sorry ya. Kita kuat di agama. Aku jadi kalau mau kemanapun. Aku selalu awali dengan doa. Walaupun nantinya gue minum beer misalnya. Atau merokok gitu. It's okay kan Tuhan gak marah-marah juga gitu. Enggak. Karena kita masih di jalur yang benar. Yang Tuhan marah adalah lo mabok. Misalnya begitu ya. Enggak. Kita pergaulan harus tau batas kita yang sampai mana. Gue juga gak mau jadi orang yang eksklusif. Jadi Cooper gitu juga gak mau gitu. Kemarin saya mengikuti diskusi film dokumenter Tante Sylvia. Di M Block. Dan salah satu hal yang menarik adalah ketika Tante Sylvia punya potongan hidup di Amerika. Nonton konser-konser sampai Nine Inch Nails ya. Nonton juga ya misalnya itu. Ini menarik sih untuk dibahas ketika. Iya waktu itu sih tahun-tahun yang gak enak banget gitu. 90-an ya atau? Hmm 90-an. Oke. Tahun-tahun gak enak gitu. Gue mesti ngapain gue pegang uang gitu. Walaupun gak terlalu banyak. Gue down banget. Mami aku baru meninggal. Terus gue pegangan gue apa nih. Langsung aku ke Kedutaan. Minta izi. Mungkin bisa. Terus aku ke Travel Bureau. Pesan tiket. Aku berangkat. Dengan baju di badan. Gak mau ngopor? Gak. Ini yang trik loh. Gak tau aku cuman Tuhan. Tolongin aku Tuhan. Tuhan tolongin. Aku tuh kehilangan sosok Mami. Jadi aku tuh ada penyesalan yang dalam banget bahwa kenapa aku tuh gak deket sama Mami. Dan saat-saat Mami sakit kok Mami melarang untuk adik-adik aku, ipar aku kasih tau gitu. Kenapa gitu. Jangan nanti kakakmu susah gitu. Itu, itu, itu bikin aku ini sekali. Jadi aku, aku cuman berpegang Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jadi aku ke Airpon dengan tiket, dengan baju di badan. Aku berangkat ke Amerika. Gue gak bisa pasah Inggris. Gue gak tau mau tinggal di mana. Gue cuman tau begitu landing. Oh iya ya. Jakarta kan ada Hilton. Kali-kali aja di Jujok. Ada Hilton gitu. Aku disitu. Gak keluar kamar, aku ada dua bulan. Begitu ada, 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 thank you. Begitu ada ketok-ketok dari resepsionnya, Sylvia. Kamu mau perpanjang ini hotel, sampai kapan gitu kan. Oh iya, 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 iya. Itu udah dua bulan. Sorry. Aku langsung keluar kamar. Itu for the first time, setelah dua bulan. Ngedon di Hilton. Ya gue cuman di peta, perendem gini sama nangis gitu. Makan tidur, makan tidur gitu. Cuman nangis-nangis. Ingat, 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 Tuhan. Tapi kalau aku gak cari duit, adik-adikku gimana? Kuliahnya kayak apa? Itu jadi perang batin. Perang batin. Jadi aku terus, ya oke deh. Dua bulan aku harus keluar kamar. Begitu keluar kamar, aku, wah, risih banget. Dingin. Aku ambil koran. Ah, nonton konser, ah. Gitu. Yaudah deh. Begitu nonton konser, gue nonton konser pertama, dimana ya lupa juga. Karena kan di Nyoyak banyak klub kecil-kecil gitu kan. Terus ada kenalan temen, eh tiba-tiba kenal anak-anak Indonesia gitu. Ya dan make a friend lah gitu ya. Gue juga, aku gak suka pacaran sama Blake kan ya. Jadi aku selama di luar negeri, aku gak pacaran juga. Sama bule atau, aku gak pacaran. Aku cuma enjoy, aku mengobati diriku sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa mengobati dirinya, kalau tidak kita sendiri. Cuman aku, Tuhan tolong aku. Aku nonton konser. Ya akhirnya banyak temen, lama-lama kenal banyak temen. Yaudah, yaudah, disana. Jadi ya, nah ini ada New Music Festival tuh dari New York. Jadi kita tinggal jalan ke Club 1 ke 1. Nah ini Neil Skitrow, Aerosmith. Sampai ini Sebastian Bahtur nama band-nya Skitrow. Aku udah banyak nonton. Sampai ke Stanford, sampai ke New Haven. Aku nonton. Joe Satriani aku nonton. Jadi ternyata escape-nya membawa banyak pengalaman baru juga ya? Jadi ada band industrial yang gak mungkin lah show di Indonesia gitu ya. Gue nonton-nonton aja yang band-band yang aneh-aneh gitu. Cycle Slot gitu juga. Itu memang secara hati tetap kesana ya, arahnya lagi ya? Maksudnya musik-musik yang seperti itu ya? Yang bikin Tante. Karena di Indonesia tuh gak pikiran aku, apa ya musik industrial masuk ke Indonesia ya? Jadi seperti apa sih gitu ya? Jadi masuk akulah. Waktu itu ada beberapa nama gitu. Waktu itu aku sempat suka sama 19 snails. Iya. Kok ini aneh banget gitu ya? Tapi ada beberapa juga sih. Trends-rendsor ya? Goy, keren banget. Ya waktu itu. Cuman aku kan genderinya gak ke situ. Sekarang kalau buat... Palingnya inget itu waktu aku nonton sendiri dimana ya? Di Stanford apa nonton apa ya waktu itu ya? Jadi aku... Ini karena penontonnya juga anak-anak muda. Gue ngerokok sih. Rokok aku tuh waktu itu masih di Samsu. Oke. Ngerokok dengan pegang bat. Bat nih... Bir. Lalu dingin antri sendiri lagi orang pendek nih yang lain tinggi-tinggi. Kok aku berani? Itu loh. Orang kalau udah ini jadi berani gitu. Tuhan aku lindungi aku. Tuhan lindungi aku jadi pasti aku dijaga lah. Waktu itu emang gak punya teman. Tiketnya udah sold out beberapa hari sebelumnya kan gitu. Gak udah. Ditegur. Excuse me, ma'am. Dipikir aku nge-gress gitu. Ganja ya? Dikir aja. Aku bilang mau gitu. Ini kok ke Samsu. No, 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 please. Ya ada kenangan-kenangan. Tapi untuk aku, aku banyak nonton sesuatu yang... Yang aku gak ada di... Gak nonton di Indonesia itu untuk apa. Pertama, aku mengobati diriku sendiri. Dan juga karena musik, aku juga menimba ilmu deh. Cari pengetahuan isi kuping gitu ya. Apa ya? Isi kuping, isi hati. Oh, ini interesting nih. Jadi nambah. Berapa tahun di sana? Jangan tanya deh. Berapa tahun-tahun? 6 tahun. Dengan tidak bisa bahasa Inggris lebih bayangin aja gak? Itu di sana tapi sempat show juga? Gak. Atau gak sama sekali? Mana bisa lah. Ya kan, maksudnya ada bar apa, terus iseng nyanyi. Ya gitu deh. Gitu aja. Cuman kan kita gak ngomersial. Cuman iseng aja. Cuman aku, aku bukan itu tujuannya. Tujuanku ke sana adalah mengobati diriku sendiri. Begitu duit abis ya harus balik. Balik ke Indonesia lagi. Eh, tapi enggak deh. Belum sampai duit abis. Tiba-tiba di media sosial tuh Lok Selebor. Jip, lu ngapain? Berarti baru-baru nih media sosial kan? Waktu itu apa ya? Gatau deh, waktu itu Lok Selebor sempat ngubungin aku via apa juga. Aku lupa. Facebook emang tahun berapa? 2009-2008. Oh ya, 19 sekian belum ada ya? Belum. Berarti mungkin telepon. Karena kok gak ada di Indonesia, gak beredar gitu kan? Dicariin. Jip, lu pulang deh. Ngapain di sana lama-lama? Enggak, aku gak mau pulang. Lu mau, kalau lu gak bikin rekaman gue, langsung gue tembak gitu. Yaudah deh, gue bikinin rekaman. Itu, take me with you. Take me with you ya, 94 itu ya. Tante, Tante juga sempat 90-an ini cukup menarik ya. Karena kan itu era regenerasi Lady Rocker juga ya. Di era-era itu ada Miki Astria, terus kemudian 80-an ada Atik Sebe. Gimana Tante melihat akhirnya kancah ini yang tadinya mungkin dianggap tabu, jadi subur, dan akhirnya jadi di Indonesia seperti ada culture sendiri juga gitu. Penyanyi-penyanyi rock perempuan gitu. Gue ada melihatnya. Regenerasi memang perlu ya. Regenerasi memang perlu. Aku juga begitu bermunculan gitu, wow seru nih gitu. Seru sih, seru. Cuman, itu kembali lagi ke aku ya. Kembali ke aku. Aku harus jadi diriku sendiri. Aku juga harapkan Lady Rocker yang waktu itu sempat dimana-mana ada Lady Rocker gitu. Harus jadi dirinya sendiri supaya diingat gitu ya. Supaya diingat sama masyarakat gitu aja. Dan beberapa yang muncul kan sampai nge-top ya nama-nama. Apalagi sekarang. Luaranya sempat, Tante Sylvia sempat mengungkapkan kalau seneng juga ngeliat V.O.B ya. Voice of Baceprot. Iya loh. Band yang... Gak terlalu ini di Indonesia waktu itu. Dari Garut ya, main rock. Aku taunya tuh berita dari luar gitu. Dari Berlin apa dari mana tuh? Dari Belanda. Wah. Wah cool. Jadi perkembangannya udah begitu jauh ya dari Jaiman Tante dulu ya gitu. Nah Tante kan juga sempat gak kerja secara musikal gitu ya. Sempat cerita kemarin juga di diskusi gitu. Sempat kerja kantoran, sempat usaha apa segala macem. Apa yang akhirnya membuat Tante Sylvia itu meninggalkan musik dan ke... Sebenarnya begini, aku gak pernah meninggalkan musik. Oke. Tetapi volume konser itu turun, itu iya. Jadi ada beberapa tahun itu dominasi rock yang tadinya di atas beralih. Ke pop, ke dangdut, ke yang lain-lain genre jazz. Muter lah ya ini. Nah disitu oke gue harus cari jalan untuk dapet duit di bidang lain nih. Oke. Jadi gue kerja, gue di iklan, maksudnya jadi itu tadi apa, ngisi-ngisi jingle yang puluhan itu tadi, foto model. Pokoknya dimana aku bisa dapet uang. Terus aku ikut kursus di Kuningan itu ada Yayasan Citra kalau gak salah ya. Itu kan kursus film lah apa. Gue ikut aja kursus gitu. Ujiannya disuruh bikin film pendek gitu. Ya walaupun ujiannya sekolah kursusnya cuma ukuran bulan. Tapi paling gak, oh make up karakter tuh gini. Oh bikin lighting tuh orang-orang tuh gini. Oh apa, sinopsis tuh gini. Aku asal tau gak dalam kan gak apa-apa. Akhirnya aku beli buku pelajar. Jadi supaya aku bisa tau bidang lain yang di luar musik. Untuk ilmu aku juga kalau aku main film kan juga ada beberapa gitu. Di samping itu juga terhubung lah dengan orang-orang film kan. Terhubung lah dengan orang-orang kantoran. Karena apa? Aku kan nyanyi itu kan banyak yang juga nyanyi untuk Freeport. Nyanyi untuk Badak, PT Badak, Oil Company gitu-gitu kan. Jadi ya kita mainkan mereka-mereka itu. Untuk networking kita. Kita pergunakan networking kita. Di samping menjual, menawarkan urusan kerja. Eh Pak, kapan ulang tahun? Kita tembak begitu. Kapan ulang tahun? Aku bisa sedihkan penyanyi-penyanyi lain. Atau MC atau penyanyi dangdut atau apa. Mbak Sylvia nyanyi juga dong. Oke, boleh. Ya seperti gitu deh. Tapi sempat yang menarik tuh ketika Tante kemarin cerita kalau hampir dikeroyok preman-preman segala tuh. Kerja sampai. Ya itu suka dukanya ya. Ya gitu deh. Tapi itu untung punya mental yang ini juga ya Tante ya. Ya kan aku tadi udah ngomong, kalau gue udah ketakutan, gue udah pasang kuda-kuda. Lo mau hape loh. Cuplikan ceritanya gimana sih Tante? Cerit sedikit aja. Biar orang bisa udah tau ya sisi lain dari di luar panggung tuh. Ternyata ada kehidupan Tante Sylvia yang lain gitu. Ya aku sebenarnya penakut. Cuman karena keadaan terjepit kita tuh harus membela diri ya. Waktu itu memang masuk di lingkungan pelabuhan. Ikan gitu ya. Tante sebagai apa nih? Pegawai. Di sebuah perusahaan. Perusahaan penangkapan ikan. Penangkapan ikan. Jadi harus masuk ke warah karang gitu. Tempat ikan-ikan amis-amis itu dengan pakai sepatu karet gitu. Tiba-tiba disitu udah banyak pereman nungguin gitu. Rupanya ada ABK yang meninggal gitu. Udah situ langsung begini ya. Aku langsung, wah ini nih. Aku kasar, mereka menjadi-jadi. Gimana triknya nih? Oh ambil rokok nih. Eh mau bang. Gaya orang pereman kayak, mau bang. Ya akhirnya terus mereka jadi, oh Mbak Sylvia gak sampai yang gimana-gimana. Ya tergantung kita menghadapinya seperti apa gitu. Cuman waktu itu kan memang takut juga lah gitu. Itu musuh ketemunya itu pereman-pereman. Tapi kalau yang tadi, kalau aku ketakutan mau ditaksir cowok yang kira-kira ini bakal jahil. Pasang kuda-kuda deh. Duh mau apa loh. Gitu kan. Kalau udah begini kan dia ada, ih sanggar juga ini. Padahal hasilnya sih enggak juga. Itu padahal udah era 90-an tuh ya? Apa 2000-an? Ya waktu Mami gak, waktu Mami gak ada di Jakarta, Mami pulang. Sampai kesini-sininya kan akhirnya Mami dateng, Mami pulang. Akhirnya sendiri di Jakarta. Yang di pelabuhan itu kejadinya? Oh itu 80-an satu kayaknya deh. Oh masih jadi penyanyi? Aku nyanyi sama kerja, iya. Ntar kalau gue nyanyi ya itu kerjaan gue tinggal. Aku pikir setelah menyanyi era 90-an kesini enggak ya? Aku jalan bareng. Kan nyanyi gak tiap hari. Berarti ini ya Tante Sylvia memang udah terdidik dari orang tua untuk benar-benar ulek gitu ya di Jakarta. Manajemen pribadi ya gimana mempergunakan uang, gak konsumtif, tapi tampil bagus, tampil cantik, gak harus pakaian mahal, gak harus make up mahal. Ya gitu deh. Karena kita hidup di ibu kota dengan segala hal itu, segala macam itu bisa dihalalkan, lalu kita jauh dari orang tua. Gimana ya gitu Tuhan tolongin aku, aku hanya itu aja sih yang bisa. Ini mungkin teman-teman yang nonton gitu ya, generasi nasi sindu gitu, bisa meniru gimana keuletan seorang Tante Sylvia di industri ya. Pada era itu gitu, walaupun dikenal sebagai artis besar, ladyrocker, tapi di sisi lain tetap tangguh gitu ya. Kerja juga, nyanyi juga, urus adik-adik gitu ya. Gak gampang sebenarnya, tapi kan kita punya Tuhan ya. Kalau kita minta, pasti Tuhan topang kita dari belakang. Mungkin sebelum kita sudahi gitu, ada salah satu pertanyaan yang membuat saya ingin mengenal Tante Sylvia lebih jauh. Karena waktu itu saya didiskusi itu ada satu hal yang saya tangkap, Tante Sylvia cerita tuntutan di atas panggung sebagai seorang rocker, rockstar gitu ya. Itu Tante harus sajikan yang terbaik itu pasti gitu. Tapi kan butuh energi yang luar biasa, butuh kekuatan segala macam. Tapi Tante pernah bilang kemarin di diskusi kalau sebenarnya dibalik itu semua Tante merasa sepi dan rapuh. Nah ini yang ingin saya tanyakan gitu, bagaimana Tante deal with it gitu? With that. Deal with it. Ya itu, aku mungkin tipe orang yang mungkin ada yang bilang aku tertutup gitu. Cuman aku gak mau masalah, masalah pribadiku beredar luas gitu. Itu gak penting gitu loh. Gak penting apa sih yang mau lo tulis gitu. Lo kalau mau tulis gue ya karir gue aja gitu. Ya itu bangun gue lah, ya sepintas yang lo mau tulis aja gitu. Banyaklah kejadian yang bikin gue itu rapuh gitu ya. Kayak ditinggal mami, meninggal pacar mau menikah gak jadi tepat di ulang tahun aku. Secara menanggulangi rapuhnya itu tadi ya berat banget memang. Pelariannya ya itu tadi, nyanyi, teriak-teriak, nulis lirik lagu. Dan berdoa puasa Senin-Kemis supaya aku bisa tahan nafsu marah, bisa tahan nafsu duniawi, bisa tahan segala macem. Dan supaya doaku juga didengar dan dijawab sama Tuhan. Itu gak mudah sebenarnya sih, cuman aku percaya Tuhan gak akan lepas tangan aku. Dan aku ingin jadi seperti cita-cita masa kecil. Silvia mau jadi apa? Aku mau jadi film star. Aku masih kelas 3 SD ya, jadi apa? Film star. Ini interview terbuka banget. Terima kasih. Terima kasih. Sudah sharing Tanta. Juga buat adik-adik pemirsa di rumah. Aku ingetin lagi, jadilah dirimu sendiri. Semangat virus tanpa batas ini aku sebarkan udah dari kapan-kapan. Agar supaya virus ini menular kemana-mana. Selalu positif thinking. Setiap pagi carilah sesuatu suara. Agar hari-harimu menjadi berarti. Aku cinta. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Tanta Sylvia. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Aku juga sempat spitsless juga, phrase juga karena pengalaman hidup yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentu ini menjadi dokumentasi yang penting untuk perjalanan sejarah musik di Indonesia juga. Bagaimana seorang Sylvia Sarcher merangkai mimpi menjadi seorang Lady Rockstar yang... Menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan dan ya sisanya adalah sejarah gitu ya kita bisa bilang. Semoga juga bisa menjadi salah satu spirit untuk yang menonton ya. Walaupun ini gak banyak. Cuman bisa dilihat dari sebuah perjuangan. Semua orang punya perjuangan gitu loh. Perjuangan tuh memang beda-beda. Cuman ya itu tadilah. Jangan lupa berdoa, minta sama Tuhan. Terima kasih juga untuk legasinya. Karya-karyanya yang luar biasa. Mewarnai. Banyak sekali gitu rasmi. Dan banyak sekali tentu ya pendengar musik di era Tanta Sylvia. Bahkan mungkin saya percaya banyak juga yang hidupnya berubah dari karya-karya Tanta Sylvia. Semoga. Terinspirasi. Semoga. Oke. Oke teman-teman terima kasih atas waktunya. Udah menonton wawancara dengan Tanta Sylvia Sarce. Sampai jumpa di episode-episode pengarsipan lainnya. Bersama saya Sindu Alpito. Saya dan Tanta Sylvia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai jumpa di episode-episode pengarsipan lainnya. 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 Terima kasih.